Kembali di Kompas Yang Saudara Penyedik, Polda Metro Jaya hari ini dijadwalkan memeriksa selebgram Rachel V-nya perihal dugaan kabur dari karantina di Wisma Atlet. Pada panggilan polisi kali ini, Rachel diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan Rachel dijadwalkan mulai pukul 10 pagi. Rachel hadir didampingi kuasa hukumnya. Ini merupakan kali pertama polisi memeriksa Rachel setelah Rachel ditetapkan sebagai tersangka. Selain Rachel, polisi juga telah menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka, yakni kekasih Rachel Salim Nauderi, manajer Rachel Maulidia Kairunisa, dan satu orang petugas protokol kesehatan Bandara Suta. Sebelumnya, penyedik Polda Metro Jaya telah menetapkan Rachel V-nya sebagai tersangka pada 3 November lalu. Penetapan ini dilakukan setelah polisi beberapa kali memanggil Rachel sebagai saksi. Rachel diduga kabur dari kewajiban menjalani karantina, sepulangnya dari Amerika Serikat. Tindakan Rachel ini selain melanggar peraturan juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat, karena karantina mandiri dibutuhkan untuk memastikan seseorang benar-benar dalam kondisi negatif COVID-19 setelah berpergian. Lebih lengkap terkait pemeriksaan Rachel V-nya sebagai tersangka, kita tanyakan langsung pada Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di Polda Metro Jaya, Jakarta. Dian, hari ini polisi akan memeriksa tersangka Rachel V-nya. Lalu apa saja yang akan didalami oleh para penyedik? Betul Juno, yang masih akan didalami oleh penyedik tentu hal-hal yang berkaitan. Seperti kronologi hari kejadian ketika Rachel V-nya tiba di Bandara Suta, usai melakukan perjalanan luar negeri pada September yang lalu, dan tidak langsung mematuhi aturan atau peraturan pemerintah untuk langsung menjalani karantina mandiri. Kemudian juga tentu akan mendalami terkait dengan motif. Apa motivasi Rachel V-nya sehingga tidak bersedia menjalani karantina mandiri? Kemudian juga kemungkinan akan atau masih akan mendalami pihak-pihak lain atau pihak-pihak baru yang diduga terkait dengan kasus ini. Tapi yang jelas memang sebelumnya Rachel V-nya sudah dua kali menjalani pemeriksaan atau memenuhi panggilan penyedik untuk menjalani pemeriksaan dengan kapasitas sebagai saksi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada hari Kamis yang lalu. Nah dalam kasus ini kepolisian sudah menetapkan empat tersangka yakni Rachel V-nya, kemudian juga Salim Nauderer, kemudian juga Maulida Hairunia, dan ada satu orang petugas protokoler Bandara Suta yang memang diduga berperan membantu Rachel V-nya untuk tidak menjalani karantina mandiri. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka, usai penyedik melakukan rangkaian penyelidikan dan juga penyedikan yang menghasilkan bukti permulaan yang cukup, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan dokumen, dan juga bukti petunjuk. Nah pagi ini, baik Rachel V-nya, Salim Nauderer, dan juga Maulida, kami pantau sudah tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.30 tadi untuk menjalani pemeriksaan. Selanjutnya sama-sama kita tunggu, Juno, nanti keterangan dari pihak kepolisian maupun mungkin dari pihak Rachel V-nya terkait dengan pemeriksaan hari ini. Ya Dian, lalu apakah ada kemungkinan setelah pemeriksaan ini polisi akan menahan Rachel? Ya kemungkinan tidak akan dilakukan penahanan, Juno, karena berdasarkan pasal 21 ayat 1 KHP, penyedik ini memiliki dua alasan, baik subjektif maupun objektif, untuk menentukan apakah tersangka bisa langsung dilakukan penahanan atau tidak. Syarat objektif adalah untuk dilakukan penahanan, ini ancaman hukuman dari tersangka yang melakukan pidana ini ancaman hukumannya 5 tahun penjara atau lebih, kemudian juga tersangka yang melakukan pelanggaran pidana ordonansi atau bea cukai, kemudian juga pelanggaran tindak pidana imigrasi, atau pelanggaran tindak pidana narkotika. Nah kita ketahui Rachel V-nya dalam kasus ini tidak memenuhi unsur objektif maksud saya, sementara untuk unsur subjektif ini tersangka bisa langsung ditahan jika penyidik yakin tersangka akan melarikan diri, tersangka akan menghilangkan barang bukti, dan juga tersangka akan melakukan tindak pidana yang sama. Kita ketahui melalui media sosialnya, Rachel V-nya ini sudah meminta maaf, kemudian juga mengakui atau bersedia untuk menjalani konsekuensi hukum yang berlaku. Nah hal ini bisa menjadi unsur subjektif bagi penyidik. Juno. Baik, hari ini selain Rachel V-nya, polisi memeriksa dua tersangka lainnya, yaitu kekasihnya, namun pun juga manajer dari Rachel V-nya. Terima kasih, rekan Dian Silitonga dari Mapolda, Metro Jakarta.